Seekor sapi yang akan dijadikan hewan kurban, mengamuk lalu masuk ke dalam kantor desa Harja Mekar, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Minggu, 16 Juni 2024 lalu, berdasarkan video yang viral di sosial media, sapi berwarna putih tersebut sudah menaiki tangga di lantai dua kantor desa. Diduga sapi tersebut sempat terlepas dari genggaman sang pawang saat akan dipindahkan. Sejumlah orang yang berada di dalamnya harus kejar-kejaran dan berlari ke sudut ruangan karena takut diseruduk sapi, kemudian beberapa petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, turut membantu mengevakuasi sapi tersebut. Terlihat aparatur desa setempat bersama petugas nampak kewalahan untuk menarik dan membawanya kembali ke tiang bendera di depan halaman kantor desa. Beberapa waktu kemudian sapi yang masih terikat tali tersebut akhirnya dapat dievakuasi oleh petugas di lokasi. Warga setempat bernama Suyadi mengatakan, awalnya sapi tersebut hendak diikat. Namun justru tali yang dipegang petugas terlepas, warga lainnya, bernama Isna Dayanti mengomentari juga perihal tersebut dalam sebuah akun Instagram yang membuat video itu menjadi viral. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!